Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat pagi Pak. Saya akan menjelaskan dulu CV Bapak ya Pak ya. Sebentar Pak. Faisya mohon maaf boleh ditampilkan CV Pak Hari. Nah, ini dia. Suara saya, saya cek terdengar ya. Baik. Jadi, beliau adalah lahir 25 Maret 1962, lulus dari Arsitektur ITB tahun 1989, kemudian menempuh Hotel Investment and Asset Management Course di Cornell University. Jadi, pekerjaannya tadi ya, hotelier. Peran utama hotelier adalah membangun dan membuka hotel. Ya, meliputi perumusan kelayakan proyek, perumusan konsep proyek, memilih arsitek, kemudian juga konsultannya, memilih kontraktornya, memilih operator hotel yang akan merunning hotel tersebut, mengawasi pembangunan hotel, menyeleksi tim manajemen hotel sampai beroperasional, dan juga sampai operasional, sampai mengevaluasi begitu ya. Ini hotelnya kira-kira seperti kalau misalnya pandemi kemarin, bagaimana kondisinya dan sebagainya. Jadi, memang rangenya sangat luas begitu ya, sampai akhir. Dan karirnya adalah awalnya sebagai konsultan arsitek Rekamatra, ya. Ada Pak Tamrin di sini ya, ada Pak Apet di situ. Kemudian, hotelier untuk beberapa hotel di beberapa kota. Jadi, ada di Bandung, di Jakarta, di Bali, di Batam, di Bintan, di Manado, di Balikpapan, dan beberapa lagi. Dan bekerja sama dengan beberapa operator hotel, begitu ya. Karena masing-masing operator hotel punya kebutuhan dan tuntutan masing-masing, begitu ya. Di antaranya hotel Melia Group, begitu. Kemudian Aston Hotel Internasional, kemudian Intercontinental Hotel, yang di dalamnya nanti ada, kalau nggak salah Indigo dan sebagainya, begitu ya. Dari Starwood, kemudian Marriott, Accord, dan Aerovisata. Mungkin detailnya, misalnya Holiday Inn itu masuk mana, kemudian Indigo masuk mana, mungkin nanti atau way hotel masuk mana, nanti mungkin Pak Hary akan menjelaskan, begitu. Nah, satu lagi adalah kalau arsitek atau saya, gitu ya, CV-nya adalah pernah mengerjakan proyek apa aja, maka di sini Pak Hary itu pernah jadi klien untuk arsitek atau konsultan. Di antaranya Group 70 dari Hawaii, kemudian juga pernah meng-hire Belt and Collins Consultant dari Singapura, Group 49 di Bangkok, Tierra Arsitek di Bangkok, kemudian ada Airmas Asri, ada PDW, ada PSUD, ada Mas Agi, ada Pak Tawrin, kemudian ada Sony Sutanto Arsitek, kemudian juga PTI, dan juga Hadi Prana. Begitu ya, baik, kemudian juga beliau menjadi manajemen advisor, manajemen advisor untuk Telkom Hotel. Baik, kami persilahkan Pak Hary, ada waktu sekitar satu jam lebih untuk Bapak mempresentasikan, dan kemudian nanti kita diskusi. Saya stop sharing, Bapak bisa, mari. Selamat pagi, terima kasih, mohon maaf bahwa saya terlambat, tadi ada kesulitan upload ke sistem Pak. Karena ini sekarang Pak, baik. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Mohon izin kepada Pak senior kita nih. Baik Pak, jadi kursus pada hari ini saya ingin menggarisbawahi kuliah dengan istilah New Paradigm. Ini New Paradigm itu dua hal, pertama karena ada, udah karena COVID, jadi seluruh brand standard direview ulang, tapi pada hari ini kita di tengah proses perubahan, jadi tidak bisa kita definisikan. Tapi kedua New Paradigm yang ingin saya sampaikan adalah setelah ini yang sebenarnya sudah keluar sejak awal tahun 2005, yang sedang berevolusi kira-kira begitu, sampai sekarang belum terjadi. Intinya begini Pak, kalau dulu kita waktu saya SD, saya ingat sepatu yang ada itu namanya untuk olahraga, namanya sepatu warrior. Mau olahraginya basket, mau kasti, mau lari, mau sepak bola, apapun adalah sama sepatunya, warrior. Sekarang tidak. Lari jarak jauh, lari jarak dekat, lari maraton, main basket, main bola, main volley, main tennis, semua punya different type of shoes. Juga mobil, dulu hanya dikenal satu utility, jeep gitu. Sekarang ada SUV, ada MPV, ada VAP, every untuk tas tertentu mempunyai produk yang dibuat spesialis. Itu very niche, sangat khusus. Dan begitu juga sekarang hotel. Tidak ada lagi hotel yang one for all, tapi setiap hotel punya niche marketnya sendiri. Nah, dalam kuliah ini saya tidak mengajarkan banyak teori mengenai bagaimana mendesain hotel. Itu mudah sekali kita bisa cari di berbagai buku. Nah, ini bawa saya kasih kode, lihat kamera. Saya tidak biasa. Oh, begini cara jadi penyiar TV. Nah, itu banyak. Misalkan di jurusan ada tuh buku ini, saya kasih lihat sebentar ini. Di jurusan ada nih, hotel desain. Ini manual, ini manual untuk bikin hotel. Jadi, tidak akan saya terangkan teori-teori yang ada di sana. Sebentar, ini kok hilang ya? Nah, ada. Oke, maaf. Dah, begitu Pak. Jadi, intinya New Paradigm ini adalah saya ingin menceritakan apa yang beragaman terakhir. Tadi dalam CV, saya terangkan lebih, saya ulang, tapi mungkin lebih jelas. Hotelier itu bukan sebagai profesi, tapi pilihan. Dia tidak mau lakukan desain, dia tidak mengoperasikan suatu hotel, dia tidak menggambar, tidak mengoperasikan, tidak menghitung biaya, tapi jiwanya ada di situ. Makanya tadi, saya terangkan, tugasnya dari front end sampai back end. Dari memilih lokasi, sampai menunjuk GM. Jadi, kalau Anda mencintai hotel, mendidik diri Anda sebagai, tadi full risk from back end to back end, then you are a hotelier. Saya setiap memilih arsitek, saya lihat dulu, oh, misalkan kalau baju ya, oh, ini pakai baju tradisional, Sunda. Oh, saya tahu, tukangnya jahit di mana yang paling bagus. Mungkin paling dikatakan di Bandung, atau di Jakarta, jahit paling bagus misalkan Queen. Tapi saya tahu, kalau jahit Sunda itu adanya di Sumedang. Nah, begitulah saya memilih arsitek. Jadi, sudah develop konsepnya, saya cari arsitek yang kira-kira cocok dengan produk. Produk saya apa. Jadi, saya mau desain baju Jawa, jahitnya di Kebumen, desain baju Sunda, jahitnya di Sumedang. Kira-kira seperti itu. Regatless di Jakarta, ada tukang jahit yang sangat terkenal, saya tidak mencari kerja gitu. Nah, itu tugas hotelier. Juga, dia nggak boleh terlalu cinta sama produknya, karena begitu dia ketemu tantangan berbeda, dia harus bisa mencintai setiap apa yang dia develop. Di Indonesia, hotelier yang terkenal ini namanya Adrian Seca. Dia itu yang bikin Aman Resort. Meskipun sekarang Aman sudah dijual ke orang Rusia. Dia bikin lagi, namanya Venture. Baru punya satu di Cambodia. Adrian Seca aslinya adalah wartawan. Murni orang Indonesia. Tapi ketika zaman Bung Karno, menulisnya keras mengenai udah lama, dia diusir. Dia diusir, tinggal di Hong Kong. Dia bikin hotel. Hotel pertama itu region. Bikin region. 20 tahun besar. Jadi chain hotel besar. Regionnya dibeli oleh orang Amerika. Kemudian dia bikin Aman Resort. Juga dia bikin The Legion itu. IHM. Itu juga produknya Adrian Seca. Seorang hotelier tidak usah seharus orang yang berlatar pendidikan sekolah perhotelan. Atau sekolah desain. Tidak. Apapun profesinya. Dia mencintai, dia mengembangkan dirinya. Itu persis seperti Adrian Seca. Hanya seorang wartawan. Adrian Seca itu, kalau di dunia hotel, itu kayak siapa ya? Kalau di Indonesia ya, kita ngomong penerbangan, bilangnya Pak Habibie. Nah, kalau hotel, itu adalah Adrian Seca. Dia tetap membeli pasport Indonesia, tapi dia adalah Global Citizen. Proyeknya di mana-mana, sangat terkenal. Ya, di Indonesia ya, itu CD di Bandung, yang sama jadi Padma, itu salah satu karya dia, Adrian Seca. Nah, itu adalah profesi yang saya bilang hotelier. Selanjutnya, saya akan masuk ke topiknya. saya harus menerangkan evolusi hotel, karena di sini nanti akan terbaca apa trennya. Kita belajar sejarah untuk memproyektifkan masa depan. Pertama kali adanya hotel, yaitu tempat untuk menginap sementara. Ini orang menginap di sini, orang bilang adalah transit stay. Ini transit aja. Ya, dia sebentar aja. Ini adalah hospital ya. hospital itu berakar dari kalimat ini. Ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi dulu orang bikin suatu penginapan, tujuannya untuk kesehatan. Ini terbaik di erpa, untuk air panas. Kalau Anda baca peta, ada di Jerman, di Perancis, itu ada ke kota pakai bed depannya, BAD, itu adalah kota-kota yang ada sumber air panasnya. Di Rumawi, itu orang nggak punya kalimat di rumah, tapi dia mandi di tempat publik. Nah, itu namanya hospitea. Ini jadi didorong untuk alasan kesehatan. Kemudian, langkah berikut bentuk hotel berikutnya adalah caravan seri. Ini adalah suatu penginapan buat transit ketika jaman Silk Road, yang dari Eropa ke Cina. Nah, mereka nanti akan saya kasih lihat gambarnya seperti apa. Untuk menginap. Ini semua hanya ada validitas yang basic. Basic facilities. Yaitu tempat tidur, ada tempat tidur, dan kandang. Belum ada makanan. Di bentuk host caravan seri yang lebih akhir, itu sudah ada mulai dikasih makan. Kemudian berkembang zaman klasik, monastik. Monastik itu segala sesuatu berkaitan dengan pilgrimage. Waktu Perang Salib itu, sepanjang Eropa sama Yurisalem, banyak sekali hotel-hotel yang untuk sementara tadi, dia untuk dalam rangka dia perang salib, berperang, nginap, atau dia beribadah ke kota-kota suci di Timur Tengah, pilgrimage. Nah, atau juga timbul namanya Manolial. Ini katakan Romawi menudukan Galilea. Sehingga pejabat Romawi secara berkala, mengunjungi daerah jajahannya. Jadi yang ini adalah untuk urusan politik. Ini kesehatan, ini kesehatan, ini pilgrimage politik. Nah, baru di modern time, ada baru hotel dalam pengertian untuk stay. Ini short stay. itu bisa alasan bisnis, ini bisa bisnis, bisa perdagangan, bisa liburan, dan selanjutnya. Nah, yang saya, kita akan bahas pada hari ini adalah khusus mengenai yang ini, Pak. New Ages. Kita harus tahu mengapa New Ages. Pertama, penghuninya. Ini adalah, ada yang saya bilang, kita membuat Gen X sama Gen Y. Millenial dan Gen Y. Ini, Pak, yang sekarang sudah mulai hot di pasar seperti ini, yang kemudian namanya ada istilah share, 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 co-sharing, ini yang saya mau share. Kalau di sini hanya basic, di sini sudah ada namanya ada service, sudah dikasih makan, gitu ya, ada karmadi. Kalau di sini sudah dikasih fasilitas, ini ditambah ya, ditambah, ini fasilitas, ada buat bersenang-senang. Nah, kalau di sini yang paling akhir adalah experience. Ketika tahun 99, saya ambil summer course di Cornell, khusus hotel, itu saya diajarkan masalah ini, Pak, ini, experience. Dulu dibilangnya adalah mereka bilang digital experience. Saya masih ingat, saya mencatat, tapi belum paham itu. Apa itu digital experience. Kemudian, lima tahun kemudian, keluarnya W di New York. Nah, ini adalah lifestyle hotel. Yang pertama. Lifestyle hotel itu ada representasi dari digital experience. Sekarang sudah mulai hot. Jadi, tahun 99 itu Cornell sudah meramalkan the new trend yang baru the first product keluarnya kira-kira empat tahun kemudian dia keluar di New York dari W Hotel. W Hotel ini, oke, saya sikat saja, saya sikat, tadi saya bilang, ketika sudah sophisticated pasarnya, olahraga tertentu menggunakan sepatu tertentu, juga, tamu tertentu memilih hotel tertentu, jadi, kita harus pilih-pilih mana yang kita cocok. Saya main volley, lihat sepatu golf cakep nih modelnya, dipakai nggak bisa main volley pakai sepatu golf, kecelakaan. Jadi, kita memilih hotel, kalau Anda memilih hotel nanti ini, yang baru-baru New York sini, bukan sekedar, dulu orang bilang lokasi-lokasi-lokasi, no, it was 30 tahun lalu seperti itu, sekarang nggak, nggak lagi. Nah, Anda harus memilih hotel kira-kira cocok dengan personality kita. Saya, nggak cocok di W Hotel. Buat saya, terlalu hip, gitu ya, baik yang di New York atau yang di Bali. Nggak nyaman, ya, is, is, oke, karena, ya, nanti, saya bicara, tapi ini very personal, maka tidak akan saya sampaikan, tapi kalau nanti kesempatan ke Bali, datang aja, lihat-lihat, kalau di Bali terbuka kok, kita boleh masuk-masuk ke dalam. Lihat, ini cocok nggak sama keperibadian ya? Nanti saya ceritakan di beberapa gambar yang menunjukkan bahwa saya tidak cocok sama yang last. Last style-style nggak usah W banyak sekali. Cuman tadi, seperti kita beli sepatu, tadi cocokin dulu brand sama kita punya personality. Baru kita bisa merasakan experience-nya. Nah, ini adalah contoh caravan seri, ya, yang tadi saya sampaikan, ini caravan seri, caravan seri, caravan seri. Ini manner, gitu ya. tempat gitu. Ini monastik. Kalau monastik itu intinya, karena tadi berkaitan dengan pilgrimnya, selalu ada tower ini. Ini kayak buat pengintai, dan buat di bawahnya ada gereja, selalu tempat beribadah, small chapel. Nah, ini adalah Mourin Hotel. Ini hotel yang team hotel. Ini contoh hotel yang ada di Sun City di South Africa. Tapi ini yang punya udah bangkrut. Tapi luar biasa. Dia bikin dua, dia grup ini, satu lagi, the one and the only. Saya belum pernah ke sini, tapi saya udah pernah ke one and only. Bagus banget. Ini tema di Afrika Selatan, di tengah hutan, dia bikin hotel, temanya water team. kolam berenangnya besar, semuanya extraordinary. Ini itu ada juga, kalau ini mega hotel, ini Bellagio di Las Vegas. Mega hotel itu apa? Segala sesuatu yang kamarnya lebih dari seribu. Dan segala ada. Kalau ini, ini juga gede. Ini kamarnya mungkin 800. Tapi kita tidak bilang mega hotel, tapi kita bilang tadi temati hotel, tematik karena dia hanya seribu kamar saja. Dan fasilitas. Kalau ini, ini hanya buat family market. Family market. Single market. Kalau mega hotel, itu buat multiple market. Jadi dia buat family-nya ada, buat bisnis-nya ada, buat convention-nya ada, mes-nya, segala ada. makanya kalau lihat disini, disini ada buat enter, disini ada, ini hotel-nya. Di belakangnya ada buat entertainment-nya. Disini ada, apa, tempat makan, segala macam. Itu mega hotel. Tapi, mega hotel ini sekarang sudah mulai ditinggalkan, meskipun ada 1-2 ekstrim, karena ini ternyata memang luar biasa mahalnya. Hanya di Amerika yang bisa bikin begitu. Di Indonesia dulu pernah mau dibikin di Bali, tapi gagal. di Bali trend-nya adalah kecil-kecil, tapi banyak, bukan satu single besar. Atau, going to extreme. Dia bikin hotel, ini di Maldives. Dia bikin hotel di bawah laut. Mahal, tapi ya, one of time experience. Gitu aja. Sekali aja kita nyobain, udah perlu. Nah, ini kata mama, nanti ada khusus, ini di Bali, yang desain, apa, Aang, ini kata mama. Nah, ini adalah lifestyle hotel. What is lifestyle hotel? Lifestyle hotel adalah, pertama, dia adalah soft brand. Nanti saya kasih penjelasannya ya, tapi ini, di sini dulu aja. Soft brand itu hotel yang, tadi, owner, atau arsitek, boleh mendefinisikan sendiri, hotelnya mau seperti apa. Kalau hard brand itu, misalkan, Novotel, Merkure, Hilton, Hyatt, is a hard brand. Hard brand itu dimulai, kira-kira tahun 50, dengan Staedtler, di Amerika. Tapi, sekarang sudah ditinggalkan. Karena, it was, itu masa lalu. Yang baru itu adalah, soft brand. Ketika soft brand ini, untungnya apa? Kita bisa bertarung, kepada siapapun. ini kata mama. Dia bilang, kalau orang di kamar, di hotel, biasanya yang standar, itu pasti punya, ranjang, terus ada, sofa, kira-kira gitu kan. Terus mungkin, mungkin meja kerja. Ini, kalau di hotel bisnis. Kata mama tidak. Kata mama, membuat satu bar. Jadi, setiap kamar punya bar. Karena, ini hotel, ada hotel. entertaining. Kedua, dia punya, bukan sofa, tapi dia, apa, sitting corner. Jadi, buat orang, men-entertain, tamunya di kamar. Masuk ke lobby, bukan front desk, tamunya, tapi bar. Karena, dia punya konsep, adalah, entertaining hotel. Entertaining, entertain hotel. Nah, dia mendifikan, semuanya seperti begitu. boleh-boleh saja. Jadi, kalau sekarang, kalau kita bertarung, di lifestyle hotel, Anda-Anda yang fresh graduate, atau, Pak Bas, yang senior architect, Anda bisa bertarung, peers by peers. sama, sama sederajat, karena kalau idenya itu bisa, yang junior architect, fresh graduate, bisa saja, extraordinary ideas, terobosan. Nah, makanya sekarang, jangan takut bertarung, ketika kita, klien kita, bikin lifestyle hotel, Anda bisa jadi juara, mahalahkan siapapun. ini tampak, itu, ini, ini kemudian, di-branding ya, dia bilang, batanya, handmade, dibuat di satu desa tertentu, dia, mengumpul, sampai si, arsdiki tahu, ini bangunan, dibangun dengan, sekian ratus ribu bata, yang dikumulkan, selama tiga tahun, dan selanjutnya, it is a story, to make, this hotel, extraordinary. Nah, ini saya kasih kamarnya, ada yang tadi ya, bathtubnya, taruhnya, dia di dalam kamar, bukan di kamar mandi. Ada orang yang taruh, bathtubnya di, di balkon, kalau dia di dalam kamar. This is lifestyle hotel. Gak usah di challenge, kok aneh, gak usah. This is lifestyle. Kita bilang aneh, karena kita gak biasa. Kita bilang, aneh itu sepatu golf, poolnya kok cuma di ujung, gak kayak sepatu bola, sampe ditubit. Yes, karena sepatu golf, hanya butuh seperti itu. Nah, kita masuk, kok aneh ya, nikmatin aja. Berarti kalau kita merasa aneh, it's not you. This is the hotel, not belong to you. To somebody else, who need, face list like that. Aneh kok, di hotel ada bar di kamar. Yes, karena kita gak pernah minum. Si bule-bule ini, minum, mau terus, kira-kira seperti itu. Atau ada juga, ini lifestyle hotel, extreme. Ini aman gani. Ini kamarnya hanya, gak sampai 40 kamar. Ini daerah dulu tempat pertempuran, su-Indian, banyak orang mati di sini. Dia bikin hotel di tengah, di tengah apa, ada pasir yang kalau lagi winter, ini di Wyoming, dengar baiknya Wyoming. Dan seperti gini, either sangat panas, or sangat dingin di winter. Ini aman gani. Aneh kan? Jauh dari mana-mana, sulit apa-apa, tapi dia mau punya pengalaman yang berbeda. Tadi bikin hotel di bawah laut, ini juga hotel di tengah padang ya. Atau tadi, hotel ini di Islandia, dia hanya mau ngejar, namanya Aurora. Aurora itu, periswa alami, yang, apa, tidak tiap hari timbul. Bisa-bisa, dia lima hari, harus tunggu, baru hari kelima ketemu, sehingga dia, biasanya orang bikin tenda. Dia gak mau, dia bikin hotel aja. Biar kalau lima hari nunggu, lima hari tunggunya, nyaman tidurnya. Di Islandia. Atau ini. Ini udiknya satu. Ini aman, aman Tokyo. Ada dua hotel payang mahal di Tokyo, satu aman Tokyo, satu lagi Hoshinoya Tokyo. Orang, ini tengah kota, ini ada di, itu satu gunung tower, kalau gak salah, lantainya 62, aman itu menepati dari 42 sampai 62, 20 floor gitu. Lainnya ada office. Kita gak expect di tengah Tokyo, ada begitu, kalau kita masuk, kayak di Ryokan. Sama sekali, tidak menceritakan Moraine Hotel. Aman Tokyo itu, semalam, kira-kira 10 juta, kelebihannya hanya satu. Dia, lokasi di Marunouchi, di daerah, daerah bisnisnya Tokyo, prime area bisnis, di dekat istana. Satu-satunya hotel di situ, di Tokyo, yang bisa lihat view-nya adalah, gunung Fuji. Jadi, kalau, dia orang mau ke Tokyo, mau bisnis, tapi mau lihat gunung Fuji, yaudah, hanya satu pilihan, tinggal di aman Tokyo. Makanya dia bisa jual, at very premium price. Nah, ini salah nih. Nah, itu tadilah ada, ini ya, ini yang, tadi kita ngomong, sebentar. ini adalah hotel yang sekarang. Pasarnya tersedia, produknya tersedia. Ini yang, namanya mulai dari Novo Hotel, Merkir, gitu ya. Terus, Hilton, Interconti, semua ada di sini, Crown Plus, yang ada di Bandung, di sini semua. Crown gitu ya. Saya tidak bicara ini. Ini cirinya adalah, Heart Brand. Heart Brand tuh begini. Kalau kita ketemu, hotel, operator, sebelum, kita biasanya, pitching. Saring, melirik. Terus, kemudian, kalau sudah, kena, gitu, kita harus, tekan, LOI, letter of intent, intinya adalah, kesempatan, hanya kesempatan komersil. Ya, gue bayar lo 10 perak, VLU 5 perak, selalu, semua hanya komersil. Kalau contract management, itu ada what if, apa tuh what if. Kalau lo gagal bayar 5 perak, apa sih konsekuensinya? Kalau nih hotel rugi, apa sih konsekuensinya? Itu adalah di management agreement. Tapi di LOI, adalah term-term business. Ketika kita engage di LOI, dia langsung akan memberikan kita satu CD, atau satu buku, brand standard. Kita disuruh baca, lu berani nggak ikutin brand standard gue? Brand standard gue adalah, katakan, kamar tidur, dikasih lihat prinsip layout-nya, luasnya berapa minimal, musik ada apa aja, terus, lebar, lebar tempat tidurnya, berapa, very detailed. Brand standard itu, ini ada namanya brand standard, itu, sekarang itu bisa satu CD. Nah, kebaikannya, saya juga, baru menguasai brand standard, mungkin baru, lima tahun terakhir. Saya semenjak tahun 1991, hanya satu develop, hanya hotel. Hanya hotel saja. Saya dikasih buku tebal gitu, mabok. Tapi by doing so many, project, lama-lama mengerti, dan akhirnya brand standard itu, ya, itu sama lainnya 11-12 deh, Tapi masing-masing punya cirinya. Nah, ini adalah hotel-hotel yang sibuk di brand standard, ya, hard brand. Sedangkan hotel yang di segmen ini, dan ini, itu adalah soft brand. Soft brand itu, andai mendefinikan. mau tempat tidur menghadap jendela, mau tempat tidurnya di belakang, apapun, can't do it as this thing, ya. Ini, nah, sedang ini yang masa depan, ya. Jadi, sekarang, kalau, kita, pakai masa depan, ini, tanda tanya, banyak spekulasinya, nanti kita lihat. Tapi, paling tidak, kita hari ini, yang kita bicarakan, adalah untuk dua hal. Dua-duanya adalah yang soft brand ini. Saya tidak, saya tidak bicarakan masalah hard brand, ya, ini adalah brand standard, saya menjadi soft brand ini, dua. Ya, karena disinilah bisa sangat, kreatif kita bisa luas. Lihat ya, W di Bali. W di Bali, itu dibuka tahun, tahun 2012, didesain 2007, oleh banyak, itu konsultannya ganti-ganti terus, ya. Anehnya gini, ketika kita buka, ambil unit yang di top floor, ya, karena top floor ini menurut saya, unik disannya, di lower floor, itu di pantai, floor yang unik. Ketika kita buka pintu, yang dilihat tuh, kalau standar hotel, hard brand, kita, Anda visualisasi, dengan imajinasi Anda, ya. Buka pintu, sebelah kiri, pasti lemari, sebelah kanan, kamar mandi. That is very basic. Mau Hilton di Rio de Janeiro, mau di Mesir, mau di Jakarta, mau di London, sama gitu. So brand nggak, W begitu masuk kamar mandi. Hah? Masuk gedung kamar mandi. Yaudah, begitu lah, kita walk through kamar mandi, baru ke kamar tidur. Memang keren kamar mandinya. Bisa ditutup juga sih, tapi keren. Baru kamar tidur, baru kamar tidur, di ujung ke balkonnya, baru living. Anantara terbalik. Anantara, tadi ya, kamar mandi, living, baru kamar, ini saya gambar sini deh. Kalau W, ini W, ini Anantara, Anantara seminyak. Ini kamar mandi, kamar mandi, ini living, ini bed area, ini balkon. Anantara nggak? Masuk standar biasa, foyer biasa. Ini foyer, langsung bed. A bit bed, living, baru, alat karmadinya di luar, dekat balkon. Ada, 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 apa ya, pool kecil. Lihat ya, ini saya mau, garis bawah, lihat ya. Lihat, yang satu di depan, yang satu di belakang. Berubah-rubah semuanya. Ini yang saya bilang, sebagai, setiap, artis untuk mendesain lifestyle hotel, you can define your belief. Di bolak-balik, monggo. Tapi harus nanti, diskusikan dengan operatornya ya. Ini susah nggak, memanage seperti gini. Tapi gara-gara standarnya soft brand, Anda boleh lah, bikin apa yang menurut Anda baik, just do it. Nanti teruji, siapa yang ide-nya benar, siapa yang ide-nya benar, siapa yang ide-nya sekedar sensasi saja. Ini di Aman Gani, tengah hutan, padang pasir, yaudah pool-nya polos saja, nggak usah. Kalau di Bali, biasanya kalau ada pool gini, kita pasti kasih landscape kan di sini. Dia terbuka saja, udah nggak ada orang kok. Gilanya apa? Lagi winter, ini pool di convert, menjadi heated pool. Bayangin, dia hanya punya 39 villa, 33 semuanya, heated semuanya. So expensive. It looks, mulai ya, kayaknya kayu begini, murah semuanya, tapi sebenarnya it's luxurious. Vilanya juga seperti gini, pool deck-nya, ini kita bisa sewa, pool-nya, untuk pool-nya saja. Tapi ini tidak cocok, karena buat saya, nih lihat, api unggunnya. Dia mau pakai, luxurious duduk di sofa, tapi mau punya api unggun. Extreme. Ini, tapi menurut saya, ini bukan kategori, organic, arsitektur. Dia pengen aja, saya pengen duduk nyaman, di tengah alam, lagi dingin-dingin, tapi pakai, nunduknya, pakai duduknya, mau api unggun, di tengah alam, tapi duduknya enak. Jadilah seperti begini. Ini, ini go di balik, ini kita topiknya lifestyle hotel semuanya ya. Ini integrable, ini saya terlibat dari, dari beli lokasi, sampai beli lokasi, pilih arsitek, pilih interior, pilih operator, wawancara macamnya, sampai hand over. Ini kliennya ada klien, saya disewa sebagai profesional di situ, sebagai hotelier, klien saya adalah, Podomor Group. Inti dari lifestyle hotel, lifestyle hotel, yang lifestyle, lifestyle hotel adalah, intinya adalah, they have personality. Nah ya, tadi saya bilang, hard brand gak punya personality, karena udah ketebak. Nginep di, di, di Hilton, di Rio, di Nyerio, Mesir, Jakarta, sama di Bulgaria, sama semuanya. Ketika itu, teknologi internet belum ada, memang orang, gak mau surprise, katakan, ada kita, udah deh, kita ke Rio, Rio de Janeiro, udah deh kita nginep di Hilton, ini pasti, Hilton Rio, pasti bagus. Sampai Rio, aduh, ternyata yang hotel bagus, Flamenco. Aduh, tapi kita gak tahu Flamenco, dan gak ada informasi gitu ya. Udah deh, next time kita beli Flamenco. Sekarang, ketika internet banyak, segala banyak, kita bisa browsing itu hotel kecil, yang dulu susah mempromosikan, ternyata bagus. Nah, segara-gara itu, padahal, kenapa dulu Flamenco bagus? Karena Flamenco punya personality, punya khas. Kalau di Hilton, ya sama gitu-gitu lah. Jadi, gue ketebak deh kayaknya. Nah, setelah zaman internet, zaman digital, yang tadi saya bilang, tahun 2000 di Cornell, diperkenalkan namanya digital economy, ini prinsip personality yang sekarang berkembang. Ini, setiap hotel harus punya DNA-nya. Nah, DNA ini, how to search DNA, bukan pekerjaan seorang arsitek. Arsitek mendesain. Mulai dari, saya, saya dua kali bikin Indigo, satu di Bali, di Semenyak, satu lagi di Bintan. Di Semenyak, yang saya menyapa branding consultant, untuk mendevisinikan masalah Indigo. Dia studi, dia desktop research, dia ketemu beberapa orang, intinya dia bilang, keluarnya buku. Buku itu, desain manual, kira-kira gitu, tapi gak ada gambarnya. Dia ceritakan desain apa yang cocok, atau personality apa yang cocok, di Semenyak. Dia bilang, Semenyak itu daerah miskin, jadi gak punya, gak punya tradisi apa-apa. Zaman dulunya gak ada kampung, kering aja kerontang. Sekarang, karena kering kerontang, sekarang booming, di situ ada toko restoran India, restoran steak, wah segala macam, campur aduk semuanya. Jadi dia bilang, mixed culture di sana. Ketika, jadi, apapun appropriate, ada di Semenyak, beda sama dibut. Sehingga, ketika buku ini, saya serahkan kepada arsitek, dia menerjemahkan seperti ini. Korsinya, ini ada yang merah, ada yang kuning, ada biru, macam-macam senaknya. Lampunya juga, macam-macam. Gak ada single style, semuanya. Kenapa? kan dia bilang, menurut buku, Semenyak itu di retabrakan. Apa juga oke-oke aja, terserah ludah, dia bilang gitu. Ini, interpretasi ini, interpretasi visual, dilakukan oleh arsitek, dan inter-resigner. Berdasarkan, desain, assessment yang dibikin oleh branding consultant. Jadi, ketika kita, saya memilih orang yang salah membuat ini, atau arsitek ini, menerjemahkannya salah, ya, salah, jadi produknya bisa jadi aneh. sehingga di produk kedua, saya tidak mau lagi pakai ini orang, saya pakai orang Inggris, untuk proyek saya Bintan. Dan dia berjadilah lah, masalah tema, dulu Bintan tuh, katanya tempat harta karunnya, orang Bajak Laut, kira-kira gitu lah. Wah, ini gue gak tau gue diboongin, gak tau dia lebih canggih lah. Tapi intinya sekarang, ketika kita bikin lifestyle hotel, maka kita harus membangun personality, dengan cara mempunyai DNA kuat, DNA bukan tukar arsitek, tapi mesti ada namanya branding consultant. Branding consultant. Ini hati-hati sekali, memberi brand consultant, karena dia, akan memberikan warna dalam desain kita. Mungkin, Mas Bas masih ingat ya, dulu, waktu dulu kita SMA, ada namanya Studio 54, diskotik di New York, very famous, Studio 54. Magus masih ingat tuh, usia-usia. Mungkin kalau, yang, 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 yang lahirnya tahun 80-an, udah gak tau, karena sudah tutup. Itu tahun 70-an, itu sangat terkenal, diskotik. Namanya yang punya Ian Schrager. Nah, Ian Schrager, itu sama Mary, dia bikin hotel khusus, namanya Edition. Brand, yang konsepnya, dibikin oleh Ian Schrager, tapi, dioperasikan oleh Marriott. Jadi, ini Marriott, ini, dia, itu, apa, kerjasama. Kalau, kan tadi saya bilang, kita harus pakai branding consultant nih. Kalau pakai, kalau kita mau pakai Edition, branding consultant harus Ian Schrager. dan dia minta fee-nya, itu, 1 juta dolar. Nih. Dia gak ngeresain. Dia hanya ngeluarin, nanti saya kasih lihat, berapa proyeknya, si Ian Schrager. Nah, saya gak, saya punya murah, saya hanya bayar, 35 ribu dolar, untuk bikin, riset ini ya. Gak 1 juta dolar, gitu ya. Saya gak tau, ada aja yang mau bikin 1 juta dolar. Dia, Ian Schrager bikin 1 di, di Cina, 1 lagi di Abu Dhabi, di ASEAN dia punya Edition. Ya. Nah, tapi intinya bahwa, sekarang, arsitek tugasnya, menerjemahkan, desain, desain, berdasarkan, assessment, yang dibuat oleh, branding consultant. Lihat, ini juga, hotel Indigo Bali, Indigo, itu kamarnya, 400 plus, gitu lah. Ini, kan saya bilang, ada boleh mendekonstruksi, semua elemen. Kalau hotel biasa, biasanya kan kita gini, ini kalau entrance, di sini ada lobby lah, gitu. Ini, ini, ini tempat duduk lobby, ini lounge. Ini lounge, kira-kira gitu. Lobby lounge, ini front desk, ini yang, yang orang, tamu yang, apa, holding room. Nah, ini tenggel gini, ini entrance. Baru disebar ke kamar, kira-kira gitu ya. Kalau di sini, ini gue balik, kita dekonstruksi. Ini masuk adalah living room. Ini masuk, ini living room. Yang tadi gambarnya, tadi Anda lihat ini. Lobby, front desknya di sini. Ini ada pintu, kecil. Ini front desknya. Ini, ini, itu adalah yang ini. Kecil sekali. Jadi kita masuk, nggak ada lobby di sini. Nggak ada lobby. Jadi, living room aja gede. Ini orang boleh, mau bilang lobby lounge boleh, tapi di sini tidak ada jual minum. Boong aja, ada mau minum kecil boleh, tapi buat orang nangkering. Kalau ini indigo, kalau hard rock, berbalik. Begitu masuk, yang di Bali, lobbynya nggak ada, langsung bar. Lobbynya di, lobby di samping. Ya, itu adalah kerjaan yang nanti kita susun, waktu kita bikin bubble diagram, nanti akan saya kasih lihat, bagaimana kita menyesuaikan. Nah, lihat ya. Jadi, membuat bubble diagramnya saja sudah berbeda. Terus, memang interpretasi kamarnya, berbeda. Bedtopnya taruh di luar, living roomnya di rumah, terserah, itu semua ciri-ciri dari lifestyle hotel. Di Bali, ini juga indigo Bali, saya punya namanya, quiet pool. Ini quiet pool ini, kita gunakan apa, kalau malam, sebagai, apa, outdoor theater, outdoor theater, bioskop. Yang berenang di sini, hanya adult only. Makanya dibilang quiet pool, nggak boleh anak-anak. Sebenarnya, bukan berenang, tapi berbasah-basahan gitu ya. Nah, ini dia punya, definisi, boleh aja. Saya mau bikin tempat seperti begini, boleh aja. Nggak usah kalau rame-rame. Ini, di tengah-tengah, saya ada pohon tua, ini, langsung aja kita, bikin bar, jadi, ini ada pohon, yaudah, yaudah, bikin bar aja gini. Ini barnya gitu. Kalau hujan, dia basah. Ada basahnya sedikit ke sini. Aman-aman aja. Oke-oke aja gitu. Dan lihat, kursinya kan, berbagai-bagai tipe tuh. Nih, saya kasih lihat ini yang tadi, ini yang tadi di living room-nya. Lampunya beda, kursinya ada kuning, merah, hitam, ada segala macam ada di situ. Periode juga beda, style-nya berbeda. Ada yang Cina, ada armchair, ada yang kursinya pakai lengan. Ini ada apa, Cina, Cina launch, Cina launch, armchair, terus ada yang chair doang. Beda style, warnanya macam-macam. Nah, ini yang saya bilang, saya sih gak suka. Karena, gini, bayangkan, ini target market, ini kita jual kira-kira satu malam, waktu itu ya, jangan-jangan sebelum COVID-19, kita kira-kira kalau low season, kita jual 2,5 juta, lagi high season, kita jual mungkin 2,9 sampai 2,8. Jadi target market-nya adalah orang Eropa. Anda terbang 18 jam dari Eropa, sampai di Bali, so crowded. So crowded di airport, kosi minyak, waduh, pusing lah buat orang Eropa yang begitu quiet, tenang, tertir, masuk ke minyak, panik. Sampai hotel, dia di-hypin seperti begini. Musiknya musik, tekno, internnya ribut, buat saya, waduh, gila lu, gua ada 15 jam capek, masuk balik air, lu ke hotel kayak begini lagi. Gak ada, gak ada buat saya, gak ada namanya solemn itu, gak ada. Nih. Ya, tapi buat sebarang orang yang mungkin, anak muda ya seneng, very energetic, dia bilang, wah ini tempatnya, energetic sekali. Ya, terus, powerful, ya segala macam lah, istilahnya. ya oke lah. Itu yang saya bilang, akhirnya kita pilih. Kalau lifestyle mau di mana, gitu. Nah, saya tidak memilih Indigo, saya tidak memilih tadi W, tapi mungkin saya lebih pilih Alila, lebih quiet. Ya, tapi yaudah, orang punya preference sendiri, saya gak utakuti. Tapi, mau W, Alila, siapapun. yang sama, common-nya itu ada di personality. Nah, personality ini bisa digarap dari banyak hal, ya. selamat menikmati. Halo? Ya Pak, tadi termute sepertinya. Oke, tadi internetnya gak stop mute, sekarang udah. Tapi kok ini gak banyak, ini share-share sini lagi ya? Iya. Oke, maaf ya. Nah, Indigo gini, Indigo dia bilang, kultur bosan ada local culture. Kenapa? Dulu, ketika, belum masif hotel, satu kota itu hanya butuh satu interconti. Di Bali, di Jakarta adalah, Borobudur. Kalau sekarang kita bikin perjanjian, perjanjian dengan hotel brand, dia gak mau ada konsep single brand on one city. Dia mau di satu city bisa berapa. Kenapa dia? Karena pasarnya begitu besar. Oleh karena itu, Indigo itu adalah sub-brand dari, oke, saya terangkan sebentar ya. Jadi, brand besar itu hanya ada tiga atau empat. Interconti, dia punya 23. Interconti, dia punya 23 brand. Kimpton, Interconti, Indigo, Holiday Inn, macam-macam. Marriott juga gitu. Marriott, paling besar itu hari ini adalah Marriott. Dia punya 40 sub-brand. Mengapa? Dia mengakusisi. Jadi, Accord, Marriott, Interconti, itu tiga besar. Nah, setiap sub-brand tadi, itu dia punya personality. Indigo itu, mengatakan, saya lokal. Jadi, Indigo ditaruh di, dikatakan, taruh yang ada di, kalau di Bandung ya, taruh yang ada di Jalan Al-Keteri, akan berbeda dengan Indigo yang saya taruh di Dagopakar. Karena yang diabsorb, ada lokal culture. Nah, tadi saya bilang, ini yang ditaruh di Seminyak, krodit. Tapi, Indigo yang taruh di Ubud, lebih kalem. Yang diabsorb, ada lokalnya. Ada yang seperti gitu. Ada yang, itu Indigo. Tapi, hotel lain ada yang gak mau seperti gitu. Yang, oh, saya mau menangkapi, menangkap, energi, monggo. Nanti kita lihat brand-brand mananya seperti itu. Ini hotel, tadi, ini hotel di, coba tebak, ini hotel, ini di, ini di, di pulau, 15 mili dari Batam. Yang punya orang Inggris, kontraktornya diseran dari Bali semuanya. Ini, ini mungkin Anda tidak cocok. Ini hotel mahal, tapi, gak ada, gak pake AC. Gak pake dinding, terbuka semua, kecuali kamar mandi. semua pake bambu. Di Batam, di Bintan tuh gak ada bambu. Dia bawa bambu dari Bali, dia bawa ijuk dari, gak tau dari mana, dia bikin di Bintan, di pulau, standalone. Betapa mahalnya, betapa, betapa, carbon print-nya juga luar biasa. Ini, dia, oh ini tipikal lah, di Maldives, dia gak mau bikin hotelnya di darat, tapi hotel di laut. Konsekuensi, bayangin, WC-nya semua tuh ditarik, ke belakang. Karena gak boleh ngotorin laut. Sangat mahal sekali. Atau orang, orang yang lagi hot, orang bilang glamping gitu ya. Seperti gini. Nah, itu semua adalah hotel yang tadi saya bilang, masuk kategori story. Organic ini nih. Ini tadi itu, segmen yang ini, meliputi daripada yang ini semua. Nah, kemudian kita ganti segmen. Berikutnya adalah yang ini nih. Fantasi hotel adaptif, Resistition Hotel. Ini misalkan, ini, ini favorit brand saya. Namanya, lihat ya. Oke. Ada namanya M Gallery. Itu sama dengan Indigo. Itu sama dengan Andas. Itu sama dengan Curio. Ini adalah M Gallery adalah, kalau mereknya Accord, Accord itu adalah M Gallery. Kalau Indigo adalah IHG. Kalau Andas adalah Hyatt. Kalau Curio ada Hilton. Jadi, ini kalau di mobil, adalah Honda Civic. Honda Civic. Honda Civic. Honda Civic. Corolla. Terus, Mazda itu Mazda apa ya? Civic, Corolla. Kebayang ya, yang kelasnya sama. Ini nih. Cuman kalau, mereknya Toyota namanya ini, mereknya Honda namanya ini, kiri-kiri sama kelas. Semua adalah Lifestyle. Kalau Indigo, basisnya adalah Local. Neighborhood. Kalau M Gallery itu, basisnya adalah History. Kalau Andas itu adalah, dia lepas dari Local. Dia benar-benar Lacer State. Kalau Curio, dia menciptakan sendiri, dia punya style. Tarset Rangin. Ya, History gini. Hanoi. Terkenal dengan Jojen Perancis, blablabla. Oke, sehingga Debbie Nothel, yang bergaya Perancis. Nah, inilah yang jadi. Foto ini adalah M Gallery di Saha, di Vietnam. Sangat, sangat Eropa, sangat Perancis. Ya, karena dia ikatnya begini. Tadi Local Nervo Hood, Indigo saya sudah terangkan, Indigo Seminyak. Kalau Curio, Curio nanti ada gambarnya, saya kasih lihat ya, gambarnya Curio. Nah, kalau ini Adaptive View. Ini Curio yang ada di, ada di Istanbul. Aslinya adalah Cistern. Tempat, tempat, reservoir air di bawah tanah, yang kemarin dipakai, konversi menjadi kolam berenang. Ini letak di dalam tanah. Ya, ini reservoir air. Kalau ini di Singapura, ini, ya, ini gudang, ya, kemudian nama hotel, the warehouse. Ya, dia bikin begitu. Ini kan aneh standar itu begini ya, karena memang aslinya seperti gini. Jadi, dia nggak boleh utak-kutik size-nya. Jadi, rada logor, karena memang, dia mendesain, hanya mendesain interior saja. Ini warehouse di Singapura. Kamarnya juga begini. Ini five-star hotel, ya, dia jual cukup mahal. dia jual 350, tapi kamar begitu, bajunya digantung tuh. Ini baju digantung, nggak pakai lemari, terbuka aja gitu, kayak hotel budget di Indonesia. Gitu ya. Gini aja, simple. Tapi oke-ke, ada aja segmen yang mau bayar 350 dolar dengan kamar seperti ini. ini ING, ini M Gallery di Amsterdam. Aslinya adalah percetakan, percetakan, apa, koran, kayak Gramedia gitu. Jadi, kita dari masuk di lobby, sampai kamarnya, semua temanya adalah mana koran? Masintik, memorial dia aja gitu. Masintik, masintik, cetak, dan selanjutnya. Karena ini aslinya adalah, di rumah gedung itu, adalah tempat pabrik koran terkenal Belanda. Itu saya lupa namanya apa. Sehingga, ini di mirror, ini front desk, ini FO. FO-nya gitu, di belakangnya, ya simple kan, meja, nggak pakai apa-apa, gitu saja. Belakangnya ini, tipografi-nya itu, font-font, font-font-nya koran. Ini saya lupa ini, tapi gitu juga ini, ini konser kurio nih. Simple, ini gedung, konversi gedung tua, yaudah gini aja. Dia jual mahal, kamarnya simple aja begini. Ada juga yang beli. Nah, kita tadi sudah lihat ini, dua software, kita tidak tinjau ini, it's worse, karena ini adalah masa lalu. Nah, sekarang apa yang akan datang? Nah, ini masih tak kategori. Jadi, kalau Anda mau design, designlah yang di segmen ini, atau di segmen ini, tapi mulailah berpikir ke yang segmen yang ini. karena ini adalah masa depan seperti itu. Nah, ini dua brand yang sudah masuk ke sini, itu ada dua, Edison dan Marion. Maka, Edison itu, di setiap kota, akan berbeda sekali pengalaman dari kota lainnya. Totally new experience. Yang lainnya, masih berkutat di sini. Ini, tapi arahnya, mereka kesana semua. Ini yang market yang saya bilang Gen X sama Gen Y. Gen X sama Gen Y. Ini yang saya bilang, dia untuk bikin brandingnya itu, dia mintanya 1 juta dolar, itu ini nih, si Edison. Dulu ada satu orang Indonesia, mau bikin di Bali, tapi dia minat 1 juta dolar, hanya untuk kasih konsep. Konsep experience. dia tidak mau bayar. Nah, ini salah satu contoh, ini di Skandinavia, yang tadi saya gambar, tadi ini gambar siangnya, Eslandia, dia naikin, karena dia tidak mau, ini di bawah ini adalah magma. Di Eslandia itu, meskipun musim winternya itu 10 bulan dari 12 bulan, 10 bulan itu pakai jacket, tapi karena di bawahnya ada magma, jadi, mereka bisa bertani, karena esnya selalu mencair. Di sana air panas dan air bersih gratis. Air panas itu magma-nya keluar, langsung didistribusikan ke rumah-rumah saja. di sini bisa lihat tanahnya itu ada banyak batu-batu mahamannya. ini edisiennya di Abu Dhabi. Seperti gini, yang saya bilang dia mau bikin aja. Ini di Cikego, sorry, ini yang ini di Cikego. Bagus interiarnya, tapi begitu keluar, ya totally berbeda sama lingkungannya. Kalau Indigo, dia meng-capture neighborhood-nya. Kalau M Gallery meng-capture the history of dead city. Kalau edisi enggak. Ya biasa aja, tiba-tiba gomong aneh, begini, bagus aja secara estetika, semua ditabrak ya. Ada model begini, ada model begini, ada model laboratorium, semua ditabrakin aja, cuek-cuek aja. Asal estetikanya bagus, monggo. Itu desain filosofinya, edisi enggak. Nah, sekarang ketika itu, saya menceritakan visualisasi dari ide baru ya. Tapi pertama, ini apa yang terjadi di New Age ini? Ini, kita harus bersumber di sini. Motifnya di situ. Kecuali tadi, edisi enggak, dia beda. Karena si Jens Trigger itu, dia punya Royalton, hotel boutique pertama di dunia, di New York, Royalton. Dia memang orangnya gitu. Orang modern lah, orang apa, yang bikin diskotik, bikin keluar malam, gitu lah. Jadi, mungkin, ya hotel orang mau sang sama dia, monggo. Tapi saya ambil genre rus yang lainnya, karakter lifestyle hotel di brand lainnya. Dasarnya kultur atau spiritual. Kedua, harus sadari bahwa our guest is very smart now. This is smart guest. Jadi, bisa jadi mereka lebih pandai daripada kita ya. dia enggak mau lagi standarnya service, no. Apalagi sekarang setelah COVID. Setelah COVID, Hilton mengatakan tidak ada lagi buffet, buffet breakfast sudah dibuang. Ya, jadi kayak zaman dulu kali lagi, kita makan, kita pesen apa, dikasih seperti itu. ya, dan tadi semua orang, sekarang mau dapat experience baru. Nah, experience baru ini yang seperti apa? Nah, ini harus kita, 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 apa, kenali ya. Karena, experience baru itu, dia, dia, mau yang, apa, yang genuine, yang, bukan yang, eh, bukan yang itu loh, bukan yang lagi yang kayak, sebentar lagi itu mungkin ditinggalkan, yang selfie ya, gunung seolah-olah di mana padahal cuman ada, apa, tempat foto, foto bus saja yang keren, lainnya jelek mungkin. Orang nggak begitu. Itu bukan new experience. Nah, apa karakter, eh, orang, tadi, eh, new ages itu. Ini, ini dia mau cepat check-in, ya. Sekarang hotel, beberapa hotel sudah menerapkan seperti itu, ya. Check-in adalah per 24 jam. Ini, sekarang efektif di, di Bandung sudah terjadi. Kalau dia datang jam 17, maka dia boleh check-out lagi jam 17. Kedulukan nggak, cut-offnya, dia harus, dia harus check-out sebelum 12 siang. Sekarang nggak, dia 24 jam stay. Nah, ini udah model gini ya, dia mau self-check-in. Tadi, kenapa, tadi saya kasih lihat, M Gallery yang di sana, kecil sekali check-innya, karena orang udah pakai internet, udah bayar semua, dia datang, dia cuma kasih barcode-nya, udah kasih kunci ke kamar. Bahkan, ada beberapa hotel, yang sudah menyediakan, dia akan kirim kunci kamarnya, tuh, ke handphone kita. Jadi, kita nggak ambil lagi ke front desk, langsung, cuma lapor, oh, dia lapor, maka diaktifkan, kita punya room, kita check-in, langsung ke kamar, pakai kita punya phone, klik kebuka kamarnya gitu ya. Nah, ini ciri-ciri semua, ada jam serba canggih, ini juga apa, customer service, misalnya nih. Dan, ini yang unik sekarang nih. Kebanyakan adalah combo travel. Jadi, dia tidak hanya, dia libur sama kerja digabung. Dulu kan nggak, ada musim libur, sekarang nggak. Dia doing working, itu bersamaan. Sehingga, dia bisa kembali, satu bulan gitu. Ya, karena nggak apa, dia bisnis jalan selama satu bulan, lewat internet. Ini yang saya bilang, Pak, experience-nya, dia bukan wow lagi. Wow, hebat ya, tapi udah 2 hari, ya, tertipu ini. Nggak, dia mau genuine experience ya. Ada atap, sekarang dibikin buat pasio, pool-nya, dia minta zero edge pool gitu ya, ekstrim semuanya gitu, Pak. Ini adalah desain inisiatif yang tipikal mereka gitu ya, bahwa harus green, mereka, indigenous itu gini, ini yang tadi saya bilang, ini nggak cocok di Aman Ghani. E-genius itu adalah from local material, material, craftsmanship, dan technology. jadi gini, semua mengadopsi yang ada di lokalnya, pakai bahan bakunya lokal, bahan bakunya, tukangnya tukang lokal, teknologinya juga, teknologi seadanya, itu namanya indigenous. Kalau tadi saya bilang yang hotel, it looks like engineers, kalau ini hati-hati, ini dibandingkan dengan organik. yang tadi saya bilang, hotel di dekat Batam, itu dekat Bintan, itu dia try to be organic, pakai bambu, pakai atapnya pakai, apa tuh, ijuk, dan selanjutnya. tapi dia tidak ini, tidak, in the news, semua import, material yang import, tukangnya bawa dari Bali, semua, dan teknologinya nggak ada di Bintan. ya, nah, jadi, dia nge-clip organik, tapi very expensive, karena dia harus membawa semuanya dari luar kota, dari luar kota. ya, ini, biasanya ini nih, experience to be an expectation, ya, jadi dia nggak bisa mendebak pengalaman apa yang dia dapat di sana, ya. Nah, ini boleh dibongkar aja, bongkar abis desainnya, nanti bisa kita lihat. Nah, di sini Pak, ini paling penting. Dalam desainan proses, ini adalah, ini seperti ini lah, kita bikin ide dan selanjutnya. Ide ini sekarang kita outsourcing, kalau brand Lifestyle Hotel ya, kita, brand consultant. Tugas merumuskan, merumuskan DNA, hotel kita, tapi, terus kata-kata. Ketika di, 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 di positioning ini, ini kombinasi, antara tadi brand consultant, terus ada operator, terus ada kelayakan bisnisnya. plus owner. Ini kemudian kita disusikan, keluarnya nanti oleh arsitek, diterjemahkan menjadi konsep. Ini oleh arsitek, diterjemahkan menjadi ini. Nah, baru keluar skematik, baru design. Ini proses, dulu planningnya pendek, zaman dulu planning itu cuma sampai sini aja mungkin. Sekarang sih gini. Sekarang lebih panjang. karena tutupnya ini adalah membuat, experience design. Yang ini adalah produk design. ini sebenarnya key dari suatu proses. Tidak pernah kelihatan, hasilnya, karena hasilnya nanti baru dilihat, orang lihatnya di sini. Karena ini hasilnya, belum, gak, gak bisa, bukan gambar. Tapi hasilnya itu adalah, kata-kata, yang oleh arsitek, diterjemahkan menjadi konseptual design. Ini proses lebih panjang, ini melibatkan banyak sekali partisipan ya, yang tadi saya bilang itu banyak sekali. Kalau di sini hanya konsultan aja. Yang intinya, yang awal itu adalah arsitek, interior, sama, sama MIP. MIP itu tugasnya, dia memberikan masker-masker kepada kita. Nah, pekerjaan saya adalah, sebagian yang bisa lihat di sini, di planning. Saya gak membuat design, tapi saya membuat di planning. Ini yang sebenarnya, saya mengajak, arsitek-arsitek muda, untuk more involved di sini. Di sini, Anda harus punya cross knowledge. Anda gak hanya, tahu buku standar buku, tapi Anda harus baca, baca artikel masalah kebudayaan, artikel baca masalah mengenai lifestyle, apapun. Karena itu, semua memperkaya, Anda punya inspirasi, dan bisa mengadopsi berbagai ide di luar, yang dibuat kita modifikasi, menjadi our product. Karena our product is not solely for design only. Tapi, ini kan, tadi saya bilang, kita harus bikin terobosan, ide baru. itu, itu seringkali ide itu berangkat, bukan dari industri kita sendiri, tapi dari industri orang lain. Nah, bagaimana kita mem-breakdown planning ini? Di planning, tema. Temanya mau apa sih, yang kita mau, 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 jaring ya. misalkan, itu orang, tema itu adalah yang tadi, ujung-ujungnya adalah sama dengan personality. Ini setiap daerah, akan beda personality-nya. Anda boleh ambil yang highland, daerah dingin, di kodi puncak, akan berbeda personality-nya dengan daerah yang ada di bis, gitu ya. Nah, ini tadi, ada terlibat branding, branding segala macam, ini harus, 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 harus masuk. Programming. Programming sudah tidak disedana kayak dulu, tapi Anda harus menerjemahkan ulang. Karena intinya programing adalah Anda mendesain aktivitas. Kan, apa sih yang kita mau tambahin, apa sih yang kita mau kurangin, nah, itu di programing. Termasuk, di programing itu, ada namanya bubble, yang tadi saya bilang. Kalau dulu, ini masuk lobby gini, masuk begini, masuk begini, masuk, nah, ini sekarang, ini gini, ini begini, dan ini, katakan jadi begini. Ini kita ubah programming-nya, jadi begini, langsung begini, jadi segitiga, jadi kotak. Perubahan ini, sudah berubah karakter desainnya. Total berubah. Tadi saya bilang, di lobby Indigo Bali, tidak ada front desk. Di lobby Hard Rock, tidak ada front desk. Di lobby, kata mama, tidak ada front desk. Bayangin, masuk hotel, tiba-tiba dikasih bar. Masuk hotel, dikasih orang main band, di Hard Rock. Masuk hotel, dikasih living room. Kalau yang Indigo saya trade di Bintan, masih hotel dikasih view. Masuk hotel dikasih, masuk di lantai tiga, langsung view-nya laut terbuka. Tidak ada korsi, tidak ada apa-apa. Kenapa begitu? Yang maunya, karena si Arsdiki bilang, mau kasih pengalaman, kayak di tema saya di Indigo Bintan, adalah Kelong. Karena di Bintan itu banyak sekali Kelong. Nah, di Kelong itu, eksperiasi itu, kalau ada kelong, nothing. Kecuali laut saja yang kelihatan. Nah, kayak begitulah ya. Nah, dalam programming, bukan kita pilih saja aktivitas apa saja, juga kita ubah itu bubble diagram-nya. Nah, merubah diagram ini, kita harus ngomong sama operator. How far we can change. Because the rest, they are the one who operate the hotel. Nah, ini digabung, kita keluar konsep, kita lihat cost implications bagaimana. Karena kita harus tetap visible proyeknya. Jadi, seperti KS di awal. Tapi, KS ini di awal itu, dia hanya bikin cost plan. Cost plan, ini ada cost estimate. Nah, gitu ya. Nih. KS itu, structure-nya gini. Cost plan itu akurasi, kira-kira 80%. Karena waktu itu, hanya ada luasan dan kualitatif. Angka ini, tapi kita hitung, untuk menghitung kelayakan bisnisnya, kelayakan bisnis ini. Cost estimate itu, kira-kira sudah 90% sampai 95%. Gambarnya sudah sampai gambar design development. Sedangkan tender estimate itu sudah 98% atau akurasinya. Karena ini sudah gambar kerja. Gambar kerja. Kalau ini gambar design development, ini baru gambar konsep. Nah, kita sudah melibatkan namanya KS dari semua tahap ini. Karena, kayak cost plan, saya selalu cek, visible enggak? Visible enggak? Visible enggak? Nah, timnya sekarang, akhirnya, dulu, waktu awal itu, hanya architect saja yang terlibat. Sekarang jangan. Ada architect, ada inter, dan KS harus masuk. Karena, kenapa? Karena Anda bikin terobosan. Jadi, ide-nya, benar-benar baru, semua nggak punya pengalaman. Satu hotel akan berbeda karakternya. Misalnya, kata mama. Kata mama, si architectnya bilang, saya mau seluruh gedung ini menggunakan bata dari desa Anu. Lah, kalau tender kan enggak bisa begitu. Tender kan, pokoknya bata, spek yang tertentu, ya paling murah mana? Dia enggak spesifik. Sehingga, ketika architect merumusan seperti itu, satu, harga aja di mahal. Kedua, pembangunan juga lebih lama. Karena, dia enggak bisa, dia harus tunggu kemampuan produksi, itu tempat. Sehingga, dia cek, secara visible, layak enggak dengan model-model keinginan seperti begitu. Itu semata-mata, hanya dia mau punya personalnya, agar punya story. Ini hotel gila loh, yang kerjain 10 ribu orang, pakai tangan kiri semua, kira-kira gitu lah. That is a story yang dia akan jual, untuk nanti ketika dia, hotel itu beroperasi, sehingga orang merasa spesial, wah gila nih, gue ngidap di hotel, di mana tukangnya yang ngerjain pakai tangan kiri semua nih. Gitu, kira-kira begitu lah. Itu adalah lifestyle hotel. Nah, selanjutnya, kita langsung aja, tanya jawab, karena saya mungkin kelewat, banyak hal yang kelewat, nanti mungkin kalau ditanyain, saya bisa, kalau saya tahu, saya akan terangkan, seperti apa. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Hari. ini ada beberapa pertanyaan ya, mungkin satu dulu, saya coba bacakan. Pak Hari, apakah tipe soft brand, akan bisa menjadi hard brand? Artinya menjadi tipikal, dalam hal pengulangan, keinginan owner. Jadi, misalnya, mohon, 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 bisa diulang kembali. Baik, Pak Hari, apakah tipe soft brand, akan bisa menjadi hard brand? menjadi tipikal, dalam hal pengulangan, keinginan dari owner. Baik, misalnya, atmosfernya berulang-ulang, model, kekhasan, dan sebagainya. Pertanyaan dari Pak Roby, silahkan Pak. Baik. Yes, gini, soft brand, itu kayak desain rumah. Kecuali Anda, bikin rumah di kompleks perumahan, kecuali itu. Kalau lainnya, nggak bisa diulang. Karena katakan, kita suka desainnya, dari Pak Bas, di satu proyek, di Dagopakar. Di mana rumahnya, multi-story, karena memang lahannya, berbukit. Padahal kita mau bikin, rumah serupa, adanya di Tangerang. Nggak jalan. Tangerang, kotanya datar. Jadi, soft brand itu, ada yang bisa diadopsi, diulang, ada yang kagak bisa. Tapi biasanya, ada copycat-nya ya. Di Jakarta, banyak, di Bali, banyak hotel yang, hotel lokal, dia copycat, yang aslinya gitu ya. Tapi, Anda tetap bisa merasakan, they are not genuine. They try to copycat. Di restoran di Bandung itu, di Jakarta, ada restoran namanya Kitchenette, di Plaza Indonesia. Itu, kuduknya Ismaya. Copycat di Bandung, restoran, di seberangnya masjid, istiqomah. They try to copycat, but they missed. Soul-nya gak ada, di situ. Jadi, justru kekuatan soft brand tadi, adalah personality. Personality itu, adalah kekuatan di soul-nya. Dia try to copycat, tanpa ada soul ini, yaudah, bagus di foto aja. Kalau di foto, it looks good. Tapi kalau kita masuk, no, no. Ini bukan, bukan Kitchenette yang gue rasain. It's different. Nah, kira-kira begitu. So brand itu hati-hati. Ini ya, saya terangin. So brand yang dibikin oleh seorang, bukan seorang, apa, seorang ahli, bukan seorang desainer, tapi by evolution, pelan-pelan, sehingga jadilah tempat yang bagus. Itu banyak terjadi di Bali, ada restoran yang 20 tahun, evolusi. Sampai ini very unique. Apa itu, misalkan, made, warung made. Kalau di Bandung itu toko you, evolusi 30 tahun. Sampai itu, sampai dia punya personality. Toko you beda tuh, makan basuh sama, makan basuh di tempat lain, misalkan di kejaksaan, itu beda. It's a soft brand, contoh sederhana soft brand. Ya, berikutnya silahkan. Baik, ya, ini ada pertanyaan kedua, dari Dinda Agusta. Pak Hari, saya mau tanya, beberapa hotel, yang tadi Bapak sebutkan, ada yang desainnya simple, namun harganya mahal. Tapi, tetap saja ada orang yang tertarik, untuk menginap di hotel tersebut. Alasannya apa ya Pak, selain dalam mal desain, apakah ada pertimbangan lebih penting, untuk membuat orang, agar tertarik? Silahkan. Oke, tadi saya bilang, saya bilang, bahwa sekarang, jamannya udah, udah very, miss market. It's a sole compatibility. Ya, saya seneng, yang tadi saya bilang, kan saya bilang, saya nggak suka W, mahal, tapi saya nggak suka, saya suka yang hotel ini, lebih quiet, lebih tenang. Nah, saya merasa, my personality, is compatible, with their product. Ya, kenapa dia bilang ini? Ya, karena dia cocok, sama saya dulu, one for all. Karena orang nggak punya pilihan, telan-telan aja udah. Sepatu warrior itu, dia pakai buat lari, main basket, atau, ah, pokoknya ada sepatu, udah lumayan, zaman dulu nggak pakai sepatu. Sekarang ketika, kita udah canggih, udah nggak mau lagi, seperti one for all. Jadi jawabannya tadi adalah, sole compatibility. My sole is compatible, with their product. Next. Baik, ada pertanyaan lagi, adalah begini, dalam perkembangan bisnis hotel, terlihat ada musim-musiman begitu. Ada tipe tertentu yang dulu laku, lalu kemudian tidak laku lagi. Bagaimana sikap pemilik hotel, agar hotelnya langgeng bisnisnya? Apakah harus tetap bertahan dalam satu DNA, ataukah harus beradaptasi? Silahkan, Pak. Baik, baik. Baik. Bentar, saya emot. Nah, baik ya. Jadi, intinya, bisnis hotel itu adalah cycle business. Eh, salah-salah sebentar. Bisnis hotel itu adalah cycle business. Ya, itu cycle business itu bisa timbul, karena season. Karena aset. Ya, apa itu si aset? Aset itu ada umurnya, ya. Satu, dua ya. Karena umur-umur aset sama satu style. Umur aset itu kira-kira every tiga tahun, every tujuh tahun, Anda harus gantung AC. Karena AC-nya itu adalah sudah panas, sudah tidak dingin lagi ini. Ini umur alat. Ya, jadi ini siklusnya, mungkin alat berapa? Macam-macam, ya. Kalau kasur itu biasanya tiap tiga tahun kita ganti. Tiga sampai tujuh tahun. Ada style. Style-nya berubah. Makanya hotel lifestyle itu mahal, karena orang yang invest di lifestyle hotel, untungnya bukan dari operasional. Untungnya adalah ketika hotel itu dijual kembali. misal amandari yang sekarang itu mungkin orang yang sudah ke sembilan kali yang beli. Kenapa? Karena kolesterol di rubah tadi yang Anda bilang itu sekarang dulu itu mungkin setiap 15 tahun ganti. Baru di total renovasi. Sekarang enggak. Lima, tujuh tahun sekali. Lima sampai tujuh tahun. Di reno. Biar apa? Tadi biar kita cash up sama the new trend. Ini ya. Jadi aset. Nah, kalau season itu, nah ini sama. Season kan ada Januari paling sepi, Juni paling rame. Kira-kira gitu ya. Ini ada siklus. Nah, atau juga atau di trendnya. Sekarang orang dulu sukanya di hotel, mega hotel. Sekarang lebih suka di private hotel. Nah, ini dalam rentang umurnya 20 tahun bisa saja berubah trend seperti gitu. Dulu, misalkan dulu asam deraga, isinya family. Sekarang anak-anak muda. Kenapa? Ya, karena tiba-tiba di sekitar beragat itu banyak sekali. Apa? Cafe-cafe begitu kan. Cafe-cafe anak-anak muda seperti itu ya. Nah, kenapa sekarang kita harus selalu cash up sama renovasi ini? Ngikutin business cycle ini? karena kita tujuannya satu. Tujuannya itu adalah untuk kita punya satu, kepuasan pega satisfaction, kepuasan tamu kita. Kedua, loyalty kamu loyalty tamu. Nih, kita selalu cash up dengan renovasi, dengan perbagian alat, itu hanya ini tujuannya. Ya. dengan ini punya biar, biar apa ini ya? Biar, biar kita punya value-nya naik. Ya. Membangun loyalty, membangun satisfaction, caranya bagaimana selalu update kita punya produk. Ya, silakan. Baik, ada pertanyaan lagi dari Deva Dwi Rangga. Eh, maaf, malah banyak lagi, maaf, maaf. Dari Mutrazam Akbar, ya. Selamat pagi, Pak Hari. Saya ingin bertanya, secara umum, hotel adalah tipologi komersial yang mungkin akan ramai di saat high season dan akan lebih sepi di saat low season. Bagaimana intensi pengembang hotelier atau arsitek untuk mengatasi hal tersebut? Apakah ada intensi untuk membuat program tertentu saat low season atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Sekarang saya ngomong bicara bisnis ya, bicara operasional. Itu season-season di hotel itu ada gini, ada low season, ada high season, ada peak. Ya, peak itu ada beberapa hari. Ini kalau ini beberapa minggu, ini beberapa minggu. Bedanya apa antara peak sama high? Kalau harga, ini namanya rate rate. Rake rate. Harga dasar yang menjadi harga referensi. Kalau lagi low season, itu kita bisa jual minus 30%. Lagi high season, minusnya 0. Lagi peak season, kapan peak season? Satu tahun baru. Dua Natal. Ketiga Lebaran. Itu kita bisa kasih premium antara 5 sampai 10%. Sampai sorry. Kita kasih premium plus 5 sampai 10%. Jadi, dalam menghadapi seasonal period, strategi yang dijalankan bukan strategi investasi, tapi strategi instrumen. yaitu instrumen harga. Kita membuat harga berbeda untuk masing-masing season. Tujuannya apa? Untuk mengisi. Jadi, ada saja orang yang mungkin sudah pensiun atau dia waktunya lebih logor, dia mengambil liburan karena dia anaknya sudah besar, dia liburan nggak usah liburan sekolah. Karena yang peak itu biasanya liburan sekolah. Dia liburan biasa saja, tapi dia lebih murah karena dapat diskon, bisa sampai 30%. Jadi, mengatasi tersebut dengan cara strategi ini strategi operasional. Macem-macem. Hari ini, misalkan, ada yang dikasih diskon. Kan kalau kita ngidap, bisa pakai point. Ada yang ditambahin. Jangan COVID, kalau Anda ngidap di interkonti, satu malam kita ngidap, kita dapat empat kali free point. Itu adalah strategi operasional saja. tapi bukan strategi investasi. Itu yang melakukan adalah hotel operator. Atau hotel brand. Ya, silahkan. Oke, selanjutnya dari Dewa Dwi Rangga. Pak Hari, saya mau tanya, bagaimana New East Hotels dapat sustain dengan needs dan kebutuhan yang semakin beragam? Apakah DNA atau soul atau branding cukup dalam menanggapi startup seperti Airbnb dan sebagainya yang mengutamakan kesesuaian kebutuhan klien secara detail? Ini apa ya? Apa soul compatibility dalam menanggapi pasar? Oke, bagus. Ini yang saya bilang. New East adalah yang tadi di gambar diagram di atas saya kasih gambar tanda tanya. Ini still mystery for everybody. Saya perlukan startup. berapa yang sukses? How long they can survive? Tapi intinya semakin niche-nya semakin sempit semakin Anda harus cepat juga break even. Oke, di Bali ada namanya hotel The Legian. The Legian ini dibangun tahun satu dia buka adalah tahun 98. Di Legian itu mungkin Mas Bas tahu itu ada Oberoi, ada W, ada Oberoi, W, yang bagus lagi ya, Seaside, terus ada punya ini banyak macam, banyak hotel yang hebat. Ini di jalan Oberoi. Legian sampai hari ini sampai tahun 2020 is about plus minus 20 tahun, dia always market leader. Ya. Sampai hari ini dia tidak renovasi. Itu karirnya Adrian Seca yang yang desain itu yang sudah meninggal dari Malaysia. George Bawang. Bukan, yang dari Malaysia itu. Orang-orang Australia dari Malaysia itu. Yang bikin CD juga. Ah, yang meninggal. Carey Hill. Carey Hill. Carey Hill. Carey Hill. Oh, oke. Ya. Carey Hill dulu kerja buat George Jawa. Waktu dia bikin, bikin Hayat Bali. Ya, waktu George Bawang bikin Hayat Bali, dia punya Carey Hill, dia punya Madewijaya. Dua-duanya Mandiri, dua-duanya sukses. Ya. Nah, ini hotel, hotel The Legian, 20 tahun, market leader. Apa sih winning formulanya? Nggak tahu. Saya berkali-kali datang ke situ, kamarnya biasa, service. I don't know why. Why? Even W yang begitu canggih promosinya, Starwood, nggak bisa ngalahin. Ya. Jadi, kadang-kadang ada aja, ini seperti yang tadi, yang tanya itu orang Bandung bukan? Oke. Saya nggak tahu ya, mungkin Anda tahu di Bandung, ada namanya Sate Hadori di stasiun. Itu ada empat warung sate, semua sama, sate kambing. Yang hidup satu, wah, hadori penuh aja. Kalau hadori sudah penuh, orang datang baru pindah ke sebelah-sebelahnya. Apa sih hebatnya? Nggak tahu. Ada empat, sama kambingnya, sama rumusnya, kenapa dia aja yang merajalela? It's a mystery. Udah sampai di situ, nggak bisa digomongin lagi. Itu kasus The Legian, nggak tahu apa. Jadi, nggak ada winning formulanya, nggak tahu, bukan ada. Saya juga bisa wujud, bisa Anda begitu. Tapi melihat The Legian sih biasa-biasa aja saya bilang ya. Kalau di protolin, semua sama. Sama seperti Anda protolin makanan di Hadori. dagingnya sama, bumbunya sama, tusuknya sama, nasi sama. Kenapa gue makan di sini ya? Saya juga nggak tahu merangkannya seperti gimana. Dan yang pasti, kalau Anda masuk tadi New Ages itu, ingat, harus cepat sekali pertumbuhannya. Mesat ya. Dulu ya, lihat aja sekarang, mobil dulu, Mercedes ganti model tiap sepuluh tahun. Sekarang udah tiap tiga tahun ganti model. Emang orang udah begitu, dunia lebih consumerism. Yes, next please. Baik. Pertanyaan dari Pak Tamrin, Pak Hari, apakah DNA dan soft brand penting pada segmen hotel ekonomi? Kalau ada, apakah ada contohnya? Silahkan Pak. Intinya, sorry, DNA ini, tadi kan kita, kenapa sih kita bikin, ini untuk menciptakan experience. Kenapa kita mesti punya experience? Karena untuk mengikat secara emosional. Kalau kita emosional, kalau kita operasional, ini kita bernama-nya guest loyalty. Kenapa? Yang tadi saya bilang, dia punya kepuasan, unsatisfaction. Nah, di dalam bisnis hotel, itu ada namanya cost, cost of guest acquisition. Jadi gini, untuk mendatangkan satu tamu, saya tuh mesti keluar berapa perak. Katakan kamar hotelnya 100 perak, untuk, ini ada cost lain. Ini, guest ini adalah, katakan 5 perak, atau, atau 7 perak. Nih, setiap saya mau dapat tamu baru, saya mesti keluar 7 perak. Satu. Kedua, adalah, maintain, presence sensitive. Ada orang yang, hanya beda, di Bandung, kamar beda, 30 ribu orang pindah hotel. Nah, kalau orang sudah punya guest loyalty, ini, cost, cost acquisitionnya, ini sama dengan 0. Terus, price sensitivenya, almost sama dengan 0. Kalau Anda, sudah katakan, sudah pelanggannya, toko you, datang, mau berapa saja, mau 50 ribu, mau 5 ribu, dia sudah kagak tanya, dia cuek saja, gitu. Dan dia, nggak usah tepon, Pak Hari, datang dong, kita punya menu. Nggak usah, dia sudah tiap minggu, datang ke tempat gue. This is the purpose of guest loyalty. Equestitionnya 0, price is 0. Bayangin, kalau hotel Anda punya segitu, nikmatnya, profitnya luar biasa. Nah, itu tujuannya. Hotel kecil bisa nggak? Bisa. Atau punya aja gini, udah deh, gue nggak, cuma, ya, instrumen untuk bertarungnya, sedikit, karena experience-nya hotel kecil, hotel budget juga nggak, kagak banyak. Tapi masih ada. Unsurnya ada, perannya seberapa besar, kadarnya yang berbeda. Silahkan. Kita kira-kira menjawab, bisa dilakukan, kadarnya tertentu. Ya, silahkan. Baik. Pertanyaan selanjutnya, dari Pak Baskoro. Tanjung Sari di Sanur, seperti halnya Oberoi, juga masih bertahan. Apa rahasianya, ya? Baik. Itu yang saya bilang. Pak Bas, Tanjung Sari adalah produk kedua dari, Amanda. Dia waktu, Jeffrey bawa, dia bikin Tanjung Sari, baru bikin itu. Kalau saya bilang Tanjung Sari, itu lebih kayak, legenda daripada, propertisnya, ya. Itu dibikin oleh, aslinya. ada, dia direktur perusahaan minyak di Amerika. Bikin, kemudian, panggil teman-temannya, kumpul di situ. Panggil, Jeffrey bawa, suruh mendesain. Mada Widjaya, lagi kerja praktek, jalan-jalan ke Bali, disuruh bikin tamannya, dan selanjutnya. kemudian, ada Donald Friend, itu seniman, yang dia membuat, menjadi hit di kalangan orang-orang. Kemudian, mereka yang udah beli di situ, berjanji. Eh, kalau lu menjual ini ke orang lain, lu harus castor kita-kita ya. Gue gak mau, soalnya kalau jual orang yang PKS-nya belen. Nah, begitu-gituannya itu membuat, dia jadi legend. Meskipun, ya oke, good landscape, location oke, tapi, begituannya yang menjadi mahal. Nah, itu yang sebenarnya gak bisa di quantify oleh analisis, karena itu terjadi ya alamiah gitu. Buktinya, si keluarga Waworun, yang foundernya, yang pandernya si Donald Friend, bukan, sekarang bikin layannya gak, 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 berhasil dibikin di Jogja. Biasa-biasa aja, yang perempuan bikin restoran juga tidak berkembang juga. Jadi, itu adalah, itu sejarah yang memang menurut saya, saya juga gak tau menerangkan seperti bagaimana, tapi, sejarahnya seperti begitu. Dia gak bisa mengulang lagi. Ya, begitu aja Pak Bas, kalau pendapat saya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Begini, jadi ini ada kaitannya, pada tugas 5190, begitu ya, ada satu periode, di mana ada tipe, betul tidak ya, istilahnya condotel. Jadi, artinya, beberapa pemilik unit apartemen, bergabung, yang membuat apartemen tersebut, dioperasionalkan sebagai hotel. pertanyaannya adalah bagaimana desainnya dari awal, program ruangnya. Apakah sebagai apartemen, atau sebagai hotel dahulu, mengingat ada back of the house yang berbeda, ataukah memang bisa disamakan antara hotel dengan apartemen. kemudian berkembang, bagaimana kalau di tengah jalan, beberapa pemilik unit apartemen itu berbeda pendapat, dan tidak mau menggunakan operator hotel tersebut. Sedangkan beberapa pemilik hotel lainnya, masih mau meneruskan. bagaimana pengalaman Bapak menghadapi masalah seperti ini. Terima kasih. Oke. Jadi, itu tipologi ya. Ini ada apartemen, ya. Nah, macam-macam. Ini ada mentionate, ini ada macam-macam ya. Apartemen yang, ini hanya terjadi di Indonesia. Apartemen yang sales and listback sales, sales and listback. Ya. Ini tujuannya buat investasi. Jadi, oleh developer dijual, kemudian developer menjanji, nanti gue sewa balikin ya. Jadi, yang membeli itu, motifnya adalah investasi. Itu di Indonesia, dibilang adalah kondotel. Ya. Kondotel. Ini teknologi hanya yang ada di Indonesia ya. Kalau di Indonesia bilang kondotel, artinya selalu, motifnya investasi, mekanismenya, sales and listback skema. Skema sales and listback scheme. Problemnya, kondotel itu adalah, basisnya, IIMB-nya adalah apartemen. Jadi, sehingga, karena pemiliknya banyak, susah sekali, kita melakukan renovasi. Karena ada yang, renovasi, biasanya kita minta modal. Renovasi dilakukan oleh owner, para uang. Nah, ini belum tentu, para pemilik kondotel ini, mau, sepakat nih, kita ngumpulin uang sama-sama, untuk melakukan renovasi. Kenapa? Ya, macam-macam lah. kepentingan berbeda, kondisi ekonomi berbeda selanjutnya. Sehingga, kondotel ini booming, di Indonesia itu, kira-kira dari mulai, kira-kira 2005 sampai 2010. Ya, habis itu udah mati. Udah hampir gak pernah berkembang lagi. Karena banyakan masalahnya, banyakan, apa, kendala legal-nya, untuk menjalankan kondotel seperti ini. Ya, jadi, it was booming, at this period. Habis itu, orang udah mulai meninggalkan. Karena ternyata, susah banget, mempunyai kesepakat yang sama, seluruh orang pemilik, padahal, bayangin, kalau satu, satu kamar begini, kan, ini ya, ini katakan, unit-unitnya. Kan ini harus sama standarnya semuanya. Katakan, ini di renovasi, ini di renovasi, ini enggak. Nah, nanti orang yang, ini ada tamu nginep, ini ada dua tamu nginep. Tamu, satu nginep di sini, yang satu nginep di sini. Loh, kamar gue kok jelek? Dia bilang, ada TV? Loh, kok gue enggak ada? Ribut. Ke, ke, hotelnya. Kenapa? Karena, kok kamar saya ada TV? Dia enggak ada. Padahal di kondotel ini, asetnya itu, dimiliki, masih individual. Hotel operator itu, hanya mengelola saja, sebagai aset management. tapi aset dimiliki, dimiliki oleh pemilik, dimiliki oleh pemilik kondotel. Nah, waktu pertama beli, gampang, karena semua developer, membuat yang semua sama. Tapi setelah jalan lima tahun, TV satu rusak. Nah, Pak, ganti TV dong? Ya, saya ganti, tapi dibelinya Sanyo, yang lain mereknya Samsung. Kan kacau. Nah, ini makanya, kondotel itu, udah mulai, sorry, mulai ditinggalin. Ini udah, udah hampir, udah jarang orang, ini 2010 ya, bukan 2020. Yes, gitu kira-kira. Baik, terima kasih banyak. Maaf, sebelum mutasam, itu ada yang mau bertanya lagi enggak sih? Tidak bisa membaca. Sudah jam 11. Sudah jam. Oh ya, baik-baik. Sudah cukup. Baik, dengan demikian, terima kasih Pak Hari, kita akhiri kuliah yang sangat memberikan manfaat, begitu ya. Khususnya untuk AR 5190, mungkin bisa menjadi pegangan, begitu ya. Ini beyond dari standar ya. Jadi, untuk yang standar, program ruang, dan sebagainya, itu memang harus belajar sendiri, tapi ini adalah fundamentalnya untuk menjadi seorang tersebut. atas nama program studi magister arsitektur, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Hari, kesempatannya untuk memberikan pengalaman kepada kami. Saya mau titik pesan satu hal, ini kepada arsitekt muda, apapun profesinya ya, Anda mau jadi hotelier, ada apapun, arsitekt murni. Satu skill yang harus Anda dapat sekarang, yaitu cross skill. Anda nggak bisa tumbuh, hanya punya satu skill design. Anda harus punya skill yang mau legal, mau bahan, mau teknologi, apapun. Jangan hanya one single skill, kalau Anda 32 tahun lagi jadi arsitekt cukup, but not today. Our client is very smart, this screening client. Dan dapat pun harus-halu memperbarui. Ikut seminar, beli jurnal ya, jurnal, buku itu dicetak, ilmunya sudah ketinggalan 5 atau 7 tahun. Majalah mungkin 2 tahun, jurnal is very update. It's a very expensive jurnal, but really inspiring you to read a jurnal. Kata kunci, cross knowledge. Terima kasih Pak Iwan, Mas Bas, ambil ketemu lagi. Selamat siang. Baik, kita berikan applause untuk Lahari. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah sampai akhir masih semangat mengikuti. Kita akan bertemu lagi untuk AR5190 hari Senin, jam 7 pagi. Terima kasih banyak. Sampai bertemu. Terima kasih. Terima kasih. Sampai bertemu. Terima kasih.